Halo guys, kembali lagi dengan daftar gameplay ID disini Jadi di video kali ini, gue cuma mau bahas sedikit tentang event dan juga reward yang akan ada di map vera atau di pet 2.0 nanti guys Jadi apa aja eventnya dan berapa aja reward yang akan diberikan kepada kalian untuk event-event tersebut Jadi sesuai dengan live streaming yang hadir kemarin ya Kalau untuk yang Jepang itu kan kalau nggak salah tadi malam guys untuk live streamingnya kan Nah sedangkan untuk yang versi globalnya, live streamingnya itu baru ada 3 jam yang lalu guys atau subuh-subuh tadi lah ya Jadi apa aja konten-konten yang dihadirkan untuk di live streaming tadi malam, maksud gue tadi pagi ya Jadi yang pertama itu secara singkat aja gue bahasnya ya guys, gue disini nggak terlalu bahas secara signifikan banget Jadi disini kita bahas singkat-singkat aja Yang pertama itu ada story baru pastinya ya Nah jadi nanti di map vera itu kita bakalan bisa melanjutkan story yang ada guys Sekarang kan kita kondisinya kan disini seperti yang kalian lihat itu capture baru akan segera hadir katanya kan Nah jadi untuk map vera nanti kita bakalan kedatangan story baru guys Nah seperti itu Kemudian ada yang kedua adalah new map atau display Jadi seperti yang kalian tau di map vera nanti kan ada 2 map guys Yang pertama itu map yang ada di mirroria city kemudian map yang ada di desert kan Nah jadi disitu nanti kalian bisa explore lagi map map tersebut dan mendapatkan item-item penting gitu guys Kemudian ada karakter baru seperti yang udah disebutkan disini ya Jadi karakter barunya dari vera itu adalah ruby guys Nah seperti ini Kemudian setelah banner ruby ini Di live streaming tersebut agak sedikit diberikan bocoran gitu guys Entah bocoran entah apa ya Setelah mereka menampilkan bannernya ruby Mereka itu menampilkan bannernya sakifua guys Nah disini gue ada sedikit teori Kalau misalnya banner yang akan hadir di 2.1 itu Kemungkinan besar itu sakifua terlebih dahulu baru itu lean ya Oke ya disini gue cuma teori doang Jadi untuk kalian yang mau percaya silahkan Gak percaya juga gak masalah guys Kemudian ada new mods Jadi disini kita bakalan kedatangan beberapa boss baru guys Jadi boss barunya itu adalah Ada boss magma Dimana disini kalian itu bakalan ngelawan kayak boss besar gitu Yang kalau kita liat-liat dari live streamingnya Atau dari cuplikannya itu Dia ini punya skill atau punya agro yang mirip kayak sobek guys Jadi dia itu kalau gue liat-liat ya Skillnya itu mirip-mirip sobek sih Kalau untuk magma Kemudian ada rudop Jadi rudop ini tuh Boss yang kayak Apa tuh namanya Kayak kuda gitu guys Bukan kuda juga ya Kayak rusa sih lebih tepatnya Jadi untuk mekaniknya disini gue juga belum tau Karena gue gak pernah main di CN Jadi mungkin untuk kalian yang pernah main di CN Dan pernah ngelawan boss ini tuh Bisa di-share di kolom komentar ya guys Selanjutnya ada di endgame Puppet Singer Jadi ini tuh boss yang ada di Melodia City ya Miripnya itu ya kayak Perempuan gitu guys Entahlah ya Kemudian ada Satness Valley Abisan Weaver Ini tuh ya boss yang ada di Desert ya Oke sekarang kita bahas soal rewardnya Jadi disini sesuai live streamingnya Total kita bakal mendapatkan lebih dari 70 kali pull guys Kemudian kita juga bisa mendapatkan SSR Weapon Dan juga SSR Relic Dan juga kostum guys Nah seperti itu Nah rinciannya adalah Disini ada pre-register reward katanya ya Untuk pre-register reward mungkin ini untuk player baru doang Untuk kalian yang udah pernah main Mungkin gak bakalan dapat lagi ya guys Untuk pre-register reward Kemudian ada reward lagi untuk yang baru main Ini khusus untuk yang new player Dimana kalian bisa mendapatkan 5 gold nucleus Kemudian SSR Weapon yang kita bilang sebelumnya Proof of Purchase juga mendapatkan 5 guys Dan disini kalian juga bisa mendapatkan gold nucleus lagi 10 Red nucleus 10 Dan juga vehicle guys Nah seperti itu Untuk kalian yang mungkin udah lama main Ya pastinya gak bakalan dapat ya guys Selanjutnya kita bahas soal Mirror Riatur Disini kalian bisa mendapatkan 3 red nucleus Kemudian 1200 energi kristal dust Dan juga 500 mira guys Nah mira ini seperti yang pernah gue bahas di video-video sebelumnya Disini kalian bisa menggunakannya untuk gacha di Gachapon Pastinya di Veracity ya Oke seperti itu Jadi nama eventnya itu Mirror Riatur Yang akan hadir di tanggal 27 Oktober sampai tanggal 9 November guys Selanjutnya event Ultimate Weapon Oh iya disini gue gak bakalan bahas tentang event-event ini tuh Gameplaynya seperti apa Karena sebelumnya gue juga gak pernah mengikuti event ini Jadi untuk event kali ini tuh akan hadir di tanggal 1 November sampai tanggal 14 November guys Untuk hadiahnya itu ada 6 kali red nucleus Kemudian ada SSR Relic gratis Ada title Mira lagi 1000 guys Kemudian avatar frame Ada space time crystal fragment Nah ini gue juga gak tau ya fungsinya apaan Dan ada bubble chat guys Nah seperti itu Kemudian ada event Chill like innocence Jadi disini kalian harus collect bubbles gitu katanya ya Untuk kosmetik dan vice part Jadi hadiahnya itu ada red nucleus x 3 Kemudian aksesoris starglasses Jadi ini ada kacamata gitu ya Kemudian ada Mia International Children Die Voice Pack Ini gue gak tau apaan guys Kemudian ada avatar frame lagi Dan chat bubble guys Untuk event kali ini tuh bakalan hadir di tanggal 17 November sampai tanggal 23 November guys Oke Dan yang terakhir ada login supplies Jadi disini kalian bisa login dari tanggal 20 Oktober sampai tanggal 1 November guys Dan untuk ronde keduanya itu dari tanggal 1 November sampai tanggal 15 November guys Jadi untuk ronde pertama hadiahnya itu sekitar 10 red nucleus dan untuk hadiah keduanya itu 5 red nucleus guys Oke Ya kira-kira seperti itu aja untuk event kali ini Jadi total kita bisa mendapatkan red nucleus itu sekitar 33 red nucleus yang bisa kalian dapatkan dari event vera nantinya guys Kemudian untuk kode ridem Kode ridemnya bisa kalian cek di deskripsi ya Oke Mungkin segitu dulu aja informasi kita kali ini Untuk kalian yang suka video ini jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye